Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami Anak Petani Alahan Panjang Hari ini hari Rabu tanggal 29 November 2023 Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Alahan Panjang, Sumatera Barat Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gumanti Dan seperti biasanya kita membagikan informasi Untuk ibu bapak dan teman-teman semua Yang mana informasi yang kita bagikan ini adalah Harga jual petani saat ini Dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran Ataupun harga jual pedagang Dan berkemungkinan untuk harga jual pedagang Akan lebih tinggi dari harga yang kami sampaikan Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Kita awali saja informasi kita Untuk hari ini kita update Untuk harga bawang merah hari ini Kita update terlebih dulu Untuk harga bawang merah ampera Ataupun dengan ukuran yang terkecil Untuk hari ini masih di angka 6 sampai 7 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk ampera meja Atau dengan ukuran yang sedikit lebih besar Untuk hari ini masih di angka 8 sampai 9 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk bawang merah Dengan ukuran sedang atau menengah-menengah halus Untuk hari ini masih di angka 10 sampai 12 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk menengah kasarnya Untuk hari ini masih berkisar Di angka 13 sampai 17 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk bawang merah Dengan ukuran besar Kita mulai dari yang super Super untuk hari ini Mulai dari harga 18 ribu Sampai 20 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk bawang merah Dengan ukuran yang SPJ Hari ini masih di angka 21 sampai 23 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga bawang merah Dengan ukuran jumbo Atau dengan ukuran yang terbaik Untuk hari ini Masih di angka 23 sampai 26 ribu rupiah per kilonya Untuk harga bawang merah Dengan ukuran jumbo Dan kualitas yang terbaik Kemudian untuk harga bawang pekin Untuk hari ini masih sama Masih berkisar di angka 16 sampai 18 ribu rupiah per kilonya Jadi untuk harga bawang merah Hari Rabu ini cukup stabil ya Hampir sama dengan hari sebelumnya Kemudian untuk harga popcai Untuk hari ini masih di angka 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga jagung manis Untuk hari ini masih di angka 5.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga buncis Untuk hari ini mulai dari Harga 6.000 sampai 8.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran buncis yang terbaik Kemudian untuk harga japan Ataupun siam untuk hari ini Masih di angka 2.000 sampai 2.500 rupiah per kilonya Dan untuk harga tunas lobak Ataupun tunas kol Untuk hari ini mulai dari Harga 50.000 sampai 70.000 rupiah per kilonya Untuk harga tunas lobak Ataupun tunas kol Untuk hari ini Kemudian untuk harga tomba bawang Ataupun bunga bawang Untuk hari ini mulai dari Harga 4.500 sampai 5.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran sayur yang masih segar Dan masih baru Terima kasih Selanjutnya kita masuk kepada informasi Mengenai harga cabai merah hari Rabu ini Seperti yang ibu bapak dan teman-teman saksikan Untuk harga cabai merah hari ini Mulai dari Harga 50.000 sampai 59.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga cabai merah Sesuai dengan Kualitas cabai tersebut Tidak semua cabai dijual dengan Harga 50.000 Yang dijual dengan harga 50.000 tentu Ukuran dan kualitas yang kurang bagus Sedangkan untuk ukuran yang terbaik Untuk hari ini 55.000 sampai 57.000 rupiah per kilonya Untuk si cabai merahnya Sedangkan untuk harga si cabai hijau Ataupun ladomudo Untuk hari ini Berkisar di angka 32.000 sampai 33.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran cabai hijau yang terbaik Sedangkan untuk ukuran cabai yang Kualitasnya kurang Tentu harganya di bawah yang kami sebutkan Dan memang Untuk harga cabai Memang selalu berubah di setiap harinya Dan dikondisikan oleh situasi Dan stok atau pasukan cabai Di pasar alahan panjang ini Jadi memang begitulah kondisi harga cabai Yang terjadi di pasar alahan panjang Sumatera Barat Kabupaten Solok ini Dan untuk kondisi pasar cabai Hari Rabu ini Cukup sederhana Tidak terlalu rame Dan tidak terlalu sepi Dan kita posisinya masih di tempat yang sama Namun dalam hari yang berbeda ya Jadi hari ini tidak terlalu rame Untuk kondisi pasar cabai Dan juga tidak terlalu sepi Jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua Yang baru bergabung Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan untuk harga wortel Untuk hari ini masih di angka 4.500 sampai 5.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran wortel yang terbaik Dan untuk harga wortel Dan untuk harga wortel Hari Rabu ini masih sama ya Masih dengan harga hari Senin Untuk harga wortel Dan untuk harga terong ungu Masih di angka yang sama Masih di 3.500 sampai 4.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga kentang Hari ini nampaknya sedikit turun ya Mulai dari harga 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilonya Untuk harga kentang Sedangkan untuk harga daun bawang Ataupun bawang perai Untuk hari ini dengan ukuran yang terbaik Berkisar di angka 14.000 sampai 15.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga lobak Ataupun kol bulat Untuk hari ini Masih di angka 2.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga karungannya Berkisar di angka 100 sampai 120.000 rupiah per karungnya Untuk harga lobak Ataupun kol bulat Kemudian untuk harga daun sub Ataupun seledri Untuk hari ini berkisar di angka 7.000 sampai 9.000 rupiah per kilonya Untuk harga daun sub Ataupun seledri Sedangkan untuk harga ubi jalar Atau ubi pelo Untuk hari ini masih di angka yang sama 4.500 sampai 6.000 rupiah per kilonya Untuk harga ubi jalar Atau ubi pelo Sedangkan untuk harga pangsit Hari ini masih sama juga Masih berkisar di angka 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga tomat Untuk hari ini berkisar di angka 4.500 sampai 5.000 rupiah per kilonya Untuk ukuran tomat yang terbaik Sedangkan untuk yang kurang bagus Tentu harganya di bawah yang kami sebutkan Kemudian untuk harga sayur pahit Untuk hari ini masih sama juga Masih bertahan di harga bulan-bulan kemarin Masih di angka 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilonya Dan untuk harga sawi putih ataupun sawi manis Masih di angka 50 sampai 60.000 rupiah per karungnya Dan itulah informasi untuk hari Rabu ini Yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan bisa berguna dan bermanfaat Dan jangan lupa di share dibagikan kepada karib kerabat Ataupun family mana tahu mereka membutuhkan informasi Harga sayur mayur dari pasar alahan panjang ini Dan kami mohon maaf jika ada salah kata Ataupun salah penyampaian Dan kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Atas dukungan dan partisipasi ibu bapak dan teman-teman semua Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh